PEMBAHASAN Jadi setelah kalian menonton video tersebut, pasti akan nyambung dengan pembahasan kali ini. Namun sebelum lebih lanjut, Admin akan meluruskan penjelasan pada video tersebut. Jadi teorinya setelah pewaris Titan menjadi Titan, maka tubuh manusianya akan diam di dalam dan hanya otaknya lah yang bekerja untuk menggerakkan tubuh Titannya. Tapi ada yang aneh, pada season 3, saat Eren melawan Reiner di Shiganshina, terlihat Eren juga menggerakkan tangannya. Jadi apakah teori Admin sebenarnya salah? Jawabannya sebenarnya tidak juga. Admin anggap bahwa yang Eren lakukan saat itu hanya pose gerakan atau mengikuti gerakan untuk menyamakan dirinya pada tubuh Titannya. Aslinya jikapun Eren tidak melakukan gerakan meninju ini, Eren tetap bisa melakukan gerakan tinjunya hanya dengan memikirkannya saja. Istilahnya gerakan untuk meningkatkan adrenalin ajalah. Mungkin kalian tidak percaya, tapi pada episode 76, ketika Reiner melawan Eren di Shiganshina, ada adegan di mana Reiner berusaha mencabut paku buatan Warhammer Titan Eren dan diperlihatkan juga dalam tubuh Titannya atau kondisi manusianya. Ya, jika benar tubuh manusianya bisa gerak sesuai tubuh Titannya, harusnya tangan Reiner juga membentuk sama yaitu dekat dada untuk mencabut paku tersebut. Tapi nyatanya tidak kan, karena tangan manusia Reiner di dalam masih terlihat lurus-lurus saja. Sebenarnya, hal ini tak usah diperdebatkan lebih jauh, karena ada satu fakta yang tak akan bisa kalian bantah, yaitu Lara Tiber yang ada dalam kristal dan tak bisa bergerak. Faktanya bisa bebas menggerakkan tubuh Warhammer Titannya. Oke, jika sudah paham, mari kita lanjut untuk inti pembahasan video ini, yaitu apakah Titan merasakan sakit ketika terkena serangan? Jawabannya tidak, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Nah, kenapa begitu? Mari kita lihat beberapa contoh dan penjelasannya. Pertama, untuk kasus Beast Titan Seke Yeager. Saat melawan Levi Akerman di Shiganshina, bisa dilihat bahwa Beast Titan Seke sama sekali tidak menunjukkan mengalami rasa sakit ketika tangan Titannya kebelah-belah. Matanya ditebas dan kakinya juga ditebas. Nah, saat Seke merasakan rasa sakit itu, tepat saat tengkuknya ditebas oleh Levi. Karena apa? Karena kedua tangan manusianya ditebas. Tentu saja dong, Seke merasakan sakit yang luar biasa. Karena tubuh manusianya lah yang diserang, bukan tubuh Titannya. Jadi, Min, ketika tubuh Titan diserang, pewaris Titan tidak merasakan apa-apa? Ya, benar sekali. Mereka tidak merasakan apa-apa. Kecuali hanya tubuh Titan mereka yang kurang berfungsi lagi. Seperti Seke yang menyadari kenapa ia tidak bisa melihat. Itu karena matanya yang dihubungkan kabel ke tubuh Titannya. Dan mata Titannya yang dibuat buta oleh Levi. Otomatis Seke mengalami kebutaan. Namun kebutaan yang terjadi di sini, hanyalah kebutaan saat berada dalam tubuh Titannya. Bukan berarti buta saat keluar jadi manusia ya. Lanjut untuk contoh kedua yang akan membahas, lalu bagaimana dan kapan pewaris Titan merasakan rasa sakit. Jawabannya mudah, yaitu serang tubuh manusianya. Seperti yang terjadi pada kasus Rainer yang terkena tombak petir di dalam mulutnya. Nah, kalau hanya menyerang rahang armor Titan saja, Rainer sama sekali tidak merasakan rasa sakit. Contoh lainnya bisa kalian lihat pertarungan detek Titan Eren melawan female Titan Annie di season 1. Ketika wajah Titan Annie di brutalin Eren, Annie sebenarnya tidak merasakan sakit. Lalu kenapa ia teriak kalau nggak sakit, Min? Nah, ini dia pembahasan menariknya. Di season 4 juga, ketika Eren ditusuk paku oleh armor Titan Rainer, Eren berteriak. Jadi, apakah Eren juga merasakan rasa sakit tersebut? Jawabannya hanya satu, yaitu otak yang memproses rasa sakit. Nah, maksudnya? Jika kalian sudah menonton video pembahasan sebelumnya tentang pergerakan Titan, harusnya kalian bisa menemukan jawabannya. Ya, berdasarkan teori ini, otak adalah komponen penting untuk menggerakkan Titan. Tak perlu anggota tubuh lainnya. Selama kepala masih ada, atau otak, tubuh Titan masih bisa bergerak. Sebagai contoh, final Titan Eren yang tampak anggota tubuh dan hanya kepala doang. Dan itu juga yang menjelaskan ketika otak Rainer hancur sebelumnya, ia tak bisa melakukan gerakan sebebas yang ia inginkan. Lalu kembali lagi untuk menjelaskan kenapa Annie dan Eren berteriak. Kita harus tahu dulu bagaimana manusia bisa merasakan rasa sakit. Nyeri adalah proses fisiologis yang kompleks. Saat terjadi sesuatu, sel saraf khusus, atau nociceptor, atau reseptor, rasa sakit memberi sinyal ke otak. Sebagai contoh, Anda tidak sengaja melukai jari, kemudian terjadi proses persepsi nyeri dalam tubuh. Pertama, setelah melukai jari, jaringan menjadi rusak dan reseptor rasa sakit khusus, yaitu nociceptor, yang terangsang akan mengenali rasa nyeri itu. Kedua, setiap reseptor yang terhubung ke neuron mengirimkan sinyal rasa nyeri. Ketiga, neuron ini menghubungkan reseptor ke sum-sum tulang belakang. Empat, selanjutnya sum-sum tulang belakang mengirimkan sinyal nyeri ke otak. Lima, otak menerima dan memprosesi sinyal untuk mengkonfirmasi tubuh untuk bereaksi. Nah, dari lima tahap ini, apakah berlaku pada tubuh titan? Ternyata tidak, guys. Namun, masih ada sedikit faktor yang bisa mempengaruhi tubuh titan tersebut. Berdasarkan jenis rasa sakit, mengutip dari National Fulfodinia Association, ada beberapa jenis rasa sakit yang bisa Anda rasakan, yaitu pertama, nociceptive, kedua, neuropatik, ketiga, psikogenik, empat, penyakit takut, dan lima, nyeri kronis. Admin pikir setelah melihat lima jenis rasa sakit ini, apa yang dialami female titanani dan Eren sampai teriak, plus apa yang membuat etek titan Eren ketika ditembak oleh senjata anti-titan, tepat di kepalanya saat itu, dan membuat Eren berjalan oleng dan membuatnya tidak fit lagi? Mungkin itu karena jenis rasa sakit yang disebut neuropatik. Neuropatik adalah kondisi di mana neuron atau sel-sel syaraf mengalami kerusakan. Kondisi ini dapat mempengaruhi satu syaraf, dua syaraf, atau lebih di area yang berbeda, ataupun beberapa syaraf. Admin pikir inti syaraf dari tubuh titan itu terletak pada kepalanya juga. Jadi walaupun ada titan yang mengalami luka pada tangannya, kakinya itu tak akan memberikan rasa sakit, dan juga gangguan serius pada pewaris titan yang ada di dalamnya. Namun jika sudah mengenai kepala, maka sistem gerakan pada tubuh titan akan menjadi tidak efektif lagi. Dan ya, bisa kalian lihat, Eren dengan tubuh titannya pun bisa oleng, walaupun bukan tubuh manusianya yang terkena tembakan. Ya, hanya kepala titannya saja yang menjadi kelemahan itu ya. Berdasarkan penjelasan di dunia nyata juga, bahwa sistem dan jaringan syaraf pusat terdiri dari otak dan sum-sum tulang belakang. Kedua organ ini memiliki peran yang berbeda dalam sistem syaraf. Otak sebagai pengendali utama tubuh termasuk proses yang disadari atau tidak, dan penyimpanan segala informasi. Jadi berdasarkan hal ini, admin yakin walaupun mereka tubuh titan, tapi pusat kendali alias otak titan itu memang sudah terletak pada kepala mereka yang menjadi sistem syaraf yang mengendalikan semuanya. Namun bukan berarti titan itu punya otak seperti manusia ya, tidak. Admin hanya berkata titan setidaknya memiliki sistem syaraf yang terletak pada bagian kepalanya, dan itu dihubungkan oleh daging-daging yang terhubung pada pengguna titannya. Jadi sekali lagi ya, ketika kepala titan Eren diserang, ia akan oleng dan tak bisa mengendalikan tubuh titannya secara benar. Contoh lain, ketika etek titan Eren terhempas akibat tendangan kolosal titan Bertol, saat itu kan dia pingsan. Nah, hal itu mungkin terjadi karena bagian kepala titan Eren terbentur oleh tembok saat itu. Lalu juga saat jauh titan Porco tak bisa bergerak dan berkata, aku terkena serangan fatal, itu karena yang ia alami tepat pada kepalanya ketika ditinju Eren. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa, Min, bagian kepala titan sangat sensitif, dan membuat tubuh titan tersebut tak bisa bergerak atau bahkan sempoyongan ketika jalan? Dan, ada teori yang memperkuat hal ini. Satu-satunya hal tersebut adalah letak pengguna titannya berada di kepala, lebih tepatnya di belakang kepala yang ada di tengkuk mereka. Ini juga yang menjelaskan kenapa pewaris Warhammer Titan Lara Tiber baik-baik saja ya, karena ia tidak terletak di bagian kepalanya. Lanjut, Lalu bagaimana menjawab alasan kenapa Ani dan Renner berteriak? Apakah itu rasa sakit? Ternyata bukan. Alasan kenapa Ani saat itu berteriak, tak lain adalah hanya rasa frustasinya saja. Ani mungkin kesal kenapa harus dipecahkan wajahnya oleh Eren. Hal ini juga Ani lakukan sebelumnya kok di hutan saat ekspedisi pasukan pengintai, di mana saat itu Ani sudah ditambal oleh besi, tapi lihat Ani nggak merasakan sakit apapun. Karena kita tahu yang terkena itu hanya tubuh Titannya. Dan ia teriak saat itu hanya untuk memanggil bala bantuan agar Minless Titan datang padanya. Jadi admin rasa teriakan Ani pada saat melawan Eren di tembok China, hanyalah bentuk harapan terakhir Ani karena saking frustasinya. Dan untuk Eren, alasan ia teriak setelah kena tusuk oleh Renner, tak lain hanyalah teriakan namukan Eren yang seperti biasanya. Eren mungkin sama dengan Ani. Ya, frustasi karena dipojokkan. Padahal setelah itu Eren teriak lagi loh ketika terpojok dan uniknya Eren teriak sambil berusaha merobek mulut Renner. Oh iya, tambahan ketika jauh Titan berusaha menggigit kaki etek Titan Eren, Porco mengalami pendarahan pada kepalanya akibat kepala Titannya dihantam oleh etek Titan Eren. Yang membuktikan sekali lagi bahwa kepala Titan itu sangat sensitif bagi pengguna Titannya. Maka dari itu balik lagi ke awal. Admin katakan apakah pewaris Titan merasakan sakit? Jawabannya tidak, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Jadi anggap saja jawaban sejatinya itu 7 banding 3. Jadi 7 adalah bagian tubuh Titan yang membuat pewaris Titannya tak merasakan apa-apa, yaitu bagian bawah kepala sampai kaki. Dan nilai 3 adalah bagian kepala yang apabila terkena serangan akan berdampak pada pewaris Titannya. Kesimpulannya juga bahwa jangan samakan rasa sakit yang diterima manusia biasa dan dalam mode menggunakan Titan ya. Itu beda. Tentu saja saat Gigi Eren terlepas atau saat Renner Bertol kena tebas sama Mikasa, itu tetap sakit ya. Tapi saat mereka di dalam Titan, rasa sakit itu dilindungi oleh tubuh Titan mereka. Walaupun masih juga memiliki kelemahan pada kepala Titan mereka. Ketika tangan Titan mereka terpotong, maka tangan manusia mereka masih aman ya. Itulah kenapa rasa sakit tidak ada sama sekali. Tapi ketika kepala Titan mereka dihantam, mulailah mereka merasakan sakit walaupun sedikit. Oke mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.